Dan Alhamdulillah Ana bersyukur Perkembangan Islam di Indonesia ini Menyenangkan hati Dulu Ana denger Seorang Ustaz meninggal dunia Rahimahullahu ta'ala Ketika dia umroh, dia cerita Syafiq kata dia Dulu waktu Ana kajian di Jakarta Dia Ustaz terkenal di Jakarta Udah tua dia Waktu Ana kajian di Jakarta tuh Ngaji sama artis-artis Ngundang Ana biasanya Ana itu ngomong sama mereka Tolong kerudungnya ditaruh di pahanya Ditaruh di pahanya Karena mereka dulu pake kerudung Pake kain selendang gitu jama Tapi pake rok pendek Maka kata Ustaz tolong kerudungnya ditaruh di Pahanya Masa Ustaz mau ceramah ngeliatin itu paha-paha Nah ini dulu jama Bener Ini jilbab kapan Keliatan pake jilbab ini kapan Baru nih jilbab Kalo ibu-ibu ngeliat foto-foto Tahun lalu Tahun 80-an 70-an Ya Allah Istrinya Ustaz gak pake jilbab Nah di foto-foto dulu itu Kapan jilbab itu? Ada yang aktivis tahun 89 Tahun 89-90 itu Ada sebuah buku judulnya Revolusi Jilbab Ketika itu 300 lebih Siswi-siswi SMA dikeluarkan dari SMA Karena pake jilbab Tahun 89-90 Anda bener-bener heran Presidennya Muslim Menteri Pendidikannya Muslim Kepala Sekolahnya Muslim Yang Muslim gak boleh pake jilbab Dulu Kenapa? Karena gak ngerti dulu Gak ngerti agama Sekarang Alhamdulillah Pemandangan jilbab itu Masya Allah Ada yang pernah ke Turki Pernah ke Ankara Melihat Ankara itu Kita kalo denger Turki Masya Allah Dengan Rajab Taib Erdogan nya Tapi kalo kita ngeliat Ankara Kita ini dimana ini? Jilbab gak keliatan Hanya mungkin wanita-wanita Sepuh Yang udah bau kuburan Haru pake jilbab Nah Itu bener Maka di Indonesia Subhanallah Anda bener-bener melihat Indonesia ini Masya Allah Perkembangan Islamnya itu indah Makanya ada yang tidak suka Tahun 79 Sebuah Konferensi Misionaris dunia Tahun 79 Di Colorado Amerika Itu mereka berkumpul Kira-kira ada 150 misionaris Ada utusan dari Indonesia Yang datang kesana Mereka membuat laporan Tentang kondisi Islam Di Indonesia Salah satu yang dia katakan disitu Kurang lebihnya begini Dia mengatakan Indonesia ini Islamnya terbagi menjadi dua Satu Islam Santri Satu Islam Abangan Islam Abangan Islam Kejawen Islam Santri artinya Islam yang sholat Yang apa Tapi ada Islam Yang gak sholat Yang penting KTPnya Islam seperti itu Itu tahun 79 Kemudian ditulis oleh Penulisnya disana Mengatakan Ada Islam Timur Tengah Yang mau masuk ke Indonesia Pada waktu itu Dia sebutkan Nama orang Yang menjadi Pionirnya Itu M. Nasir Muhammad Nasir Siapa yang kenal Muhammad Nasir Pendiri Dewan Da'wah Dulu orang masyumi Kemudian dia mendirikan Dewan Da'wah Dia katakan M. Nasir Bukti kalau Islam Timur Tengah Belum masuk Tahun 79 Dia katakan Jilbab belum ada di Indonesia Dia katakan itu Jilbab belum ada Tapi dia katakan Insya Allah Islam Indonesia Akan tetap menjadi Islam Indonesia Ya seperti yang diinginkan Yang terbuka Gak ada jilbab Pola apalah Kapan ketika Minyak di Arab Kering Kata dia Ini tulisan Misunaris Dan Subhanallah Kita pakai jilbab Bukan karena orang Arab Emangnya Istrinya Abu Jahal Pakai jilbab Istrinya Abu Lahab Pakai jilbab Enggak Istrinya Nabi pun Ketika di Mekah Gak pakai jilbab Apakah Khadijah Pakai jilbab Tidak Jilbab itu Baru turun Ketika di Madinah Ketika udah hijrah Baru ada Perintah pakai jilbab Istrinya Sombih Sebuah Ketika di Meyer